Ini adalah siwa, dan siwa ini siwa tertua seluruh Indonesia Lebih tua daripada Borogudur Jadi siwa ini adalah siwa tertua Ada satu hal yang unik Terima kasih 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 Kita Sudah Kita sudah Kita sudah Terima kasih Ustedik Seti Untuk tiket Asing Misata Sekeren Kinopati Dengopati Untuk tulis Asing Terima kasih pokoknya kalau main ke tempat di kota Garut emang murah-murah banget pokoknya sangatlah rekomen banget ya karena alamnya sangat terasa banget di sini dan kita mau langsung aja ke sana jadi disini udah mulai berasa ada aura-aura ini ya tapi disini kita mau apa apa pamit dulu di sini semoga dilancarkan ya semoga kuasa mendukung dan tidak hujan dan kita udah deket ya di TKP jadi disini kita ada museum situsnya ya jadi ada guide-nya yang bisa menjelaskan sejarahnya kita begitu cangkwang ini disini Pak ini menumpang ini Pak apa kamera disini ini cuma kita jangan pakai sepatnya sebelah sini kita mau ke arah sana kita lihat megah terlihat ada aura-aura ini mistik tapi udah apalah kita semua di sini kita mau rencangannya kita mau kita mau ke sini ya cuman di sepatu aku dibuka alisaki ya please take off the kita tadinya mau ke dalam cuman nggak boleh ya ada yang lagi berdoa dan terlihatnya sangat ada aura-aura jarangnya tapi disitu banyak makam juga banyak makam gitu banyak makam gitu kita mau ngedam ini sebentar kita mau ngedam ini sebentar kita mau ngedam ini sebentar ini banyak pohon-pohon ini kan ada pohon-pohon purba ini yang jaman dinosaurusnya bener gak? ini ada yang lagi berdoa yang ngetahui ini ada yang lagi berdoa yang ini mau ngetahui berdoa di Rukyah Maaf Pak, ini saya mau tanya sejarahnya gimana, saya belum tahu. Sejarah apa nih, sejarah Candi apa secara Candi? Nah, secara Candi ini simkatnya aja ya. Bahwa yang di dalam itu adalah siwa atau keyakinan umat hidup. Dan siwa ini siwa tertua seluruh Indonesia. Lebih tua daripada Borogudur. Jadi siwa ini adalah siwa tertua. Ada satu hal yang unik di sini. Di mana di sini ada senternya Hindu. Di sana ada Mbah Yang Arief Muhammad, Muslim. Kan gitu ya? Muslim ya, ada masjidnya juga di sana. Kebetulan, Aide keturunan dari kumpul rumah nomor 6. Rumah jadi kan 1, 2, 3 masjid. Masjid 4, 5, 6. Nah, nomor 6. Nah, gitu. Di sini kita bisa lihat kerukunan beragama dari zaman dulu. Bayangkan ada Hindu, ada Muslim. Muslim juga ya? Ya. Dan yang kita injek pun itu makam-makam ini. Makam-makam pangeran-pangeran zaman dulu. Para pembakar ada di sini semua. Amin. Jadi pembawa Islam masuk ke Tanah Garut atau ke Jawa Barat adalah yang Arief Muhammad. Yang dalam Arief Muhammad. Nah, ini satu hal yang unik kenapa saya sampaikan. Jadi bayangkan keserasian yang luar biasa dari zaman dulu ya. Jadi jangan pernah berpikir dulu tuh ada keributan antara agama gitu. Bayangkan ini bisa beriringan sejak zaman dulu gitu. Nah, ini menjadi motivasi ide sendiri sebagai masyarakat yang masih muda gitu ya. Yuk kita rukun lagi. Guyup lagi gitu. Lihat nih Tatar Sunda teh. Tatar Sunda tuh demikian apa ya. Indahnya gitu. Nah, kebetulan perkenalkan diri. Saya ide Pandita Agung Putra Nata Siliwangi Manuabel. Jadi mungkin satu-satunya pendeta yang berasal dari Sunda Asli. Saya Sunda Asli. Jadi nah inilah makanya kearifan Sunda ya gitu. Banyak orang bertanya ide Sunda tuh apa sih? Orang selalu bertanya Sunda tuh suku gitu. Padahal Sunda tuh adalah ajaran. Jadi orang atau manusia yang mempelajari adat atau agama Sunda disebut orang Sunda. Jadi A-A-G orang Sunda semua orang Sunda kan. Sebenarnya kalau kita mau jujur A-A-G sudah menjalankan kesundaan gitu. Biasanya kalau salam dari umat beragama Hindu Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah Om Swastiastu atau terberkati kalian atas masalah alam sama aja. Atau Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Gak mungkin Pak. Terima kasih tentunya. Gitu. Gitu. Gitu kan Alam. Youtube-kannanya apa? Si No-no. Jadi kita akan menyusuri di daerah Cangkuang ini ya. Tentunya di Cangkuang ini. Cangkuang itu gak tau apa ya? Gitu. Gitu. Gitu terus. Jadi ini kita diwisata bersejarah di Garut ya, jadi di Garut ini ternyata banyak sejarahnya juga ya. Saya di sini waktu kecil dulu, waktu zaman SD. Waktu masih suci ya maksudnya, belum terkontaminasi sama dunia hitam ya. Ternyata di Cengkuang ini ada taman area bermainnya atau tempat santai ya. Buat merapas selah, buat sama anak-anak, sama teman-teman bisa di sini. Ini ada ikan-ikan foto buat yang suka foto-foto kayak di Instagram bisa di sini nih. Ini ada sandi miniatur, miniaturnya nih lucu kan. Ini miniatur Candi Cengkuang, jadi ikan utama dari si Candi Cengkuang ini ya. Ini tempat bersanteria, jadi kalau kita ke sini harus buka sepatu ya, jadi kalau ada yang romehe nggak boleh. Jadi kebersihannya sangat terjaga ya, jadi dimanapun kita harus selalu menjaga kebersihan ya. Jadi terlihat itu asri banget dan indah banget. Ini miniatur juga. Ini banyak-banyak foto-foto ya. Bukan sangat insta jenis banget ya. Bukan sangat insta jenis banget. Jadi buat kalian yang nggak tahu si Candi Cengkuang, mainlah ke sini. Jika ini cuma goceng. Bisa tersekeren ini, goceng. Ih keren kan. Sejarahnya banyak pula. Oke. Dan sekarang kita di sesi yang berat ya maksudnya. Sebetulnya saya masih betah di sini ya. Masih pengen nge-review ke luar sana di situ Candi Cengkuang ini. Cuma ditangankan waktu udah mulai sore dan kita harus pulang. Dan langsung aja. Dan pesan saya di sini sangatlah wah banget ya. Maksudnya sangat kata orang bilang amazing ya. Jadi sangat lucu banget karena kita berkunjung ke Candi ya. Sejarah banget ya. Dan di sini ada perukunan beragamanya sangat saling menghargai banget ya. Jadi ada Islam dan hidup di sini sangat saling menghargai ya. Jadi emang ya kita sama beda agama harus saling hormati. Saring menghargai dan jaga persatuan ya. Karena kita hidup di sini berukun ya. Itu pesan dari saya. Dan semoga di Candi Cengkuang ini eksis selalu. Dan semoga selalu menjaga kebudayaan di sini. Dan selalu menjaga kebersihannya ya. Dan dari Sinomnom minta maaf tidak ada kata-kata kurang berkenan. Dan minta maaf bila di video ini kurang bagus. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Dan Assalamualaikum. Dan Assalamualaikum. Dan Assalamualaikum. Dan Assalamualaikum.